Intro Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di NaruJazz Channel Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik Yang dimainkan antara Mikhail Tal melawan Limebeet Owo Permainan ini terjadi pada 1986 Dan oke, baiklah kawan-kawan kita langsung ke permainan Di sini Mikhail Tal sebagai putih dan Limebeet memegang hitam Permainan dimulai dengan E4 dan C6 Lalu D4 dan D5 Tal memilih melindungi dan mengembangkan kuda ke D2 Limebeet langsung memakan pion D4 Ya, jelas dimakan kembali dengan kuda Jawaban yang sama, kuda ke D7 Giliran pengembangan ke jaga ke D3 Pertukaran terus jawaban Limebeet dengan kuda F6 Tal masih menolaknya dan membawa kudanya ke G5 Apakah Tal terlalu cepat menyerang? Kita lihat saja Kuda terus dikejar dengan pion H6 Langsung aja nih kawan-kawan Menurut kalian, Tal akan memainkan kudanya kemana? Yang menjawab kuda makan F7 Kalian bener-bener brutal Itu blunder guys Di sini Tal menunjukkan sedikit trik buat catur pemula Yaitu kuda ke E6 Kenapa Tal langsung mengorbankan kudanya? Yep, karena jika kuda dimakan Hitam sama saja dengan bunuh diri Kejah G6 adalah skagma Mungkin yang suka catur pulet silahkan dicoba saja Oke, kita kembali Limebeet tidak memakan kuda Tapi memainkan menteri ke Alimaskak Sekaligus memberi jalan buat raja Sayangnya Tal menutupnya dengan gajah Sehingga menteri harus pergi terlebih dahulu Dan perlu diketahui Kuda ini juga punya tujuan ke C7 Skag penteng Jadi perginya menteri harus sekaligus mengindungi petak C7 Satu-satunya adalah menteri ke P6 Oke, sekarang waktunya kuda mundur kan? Tentu tidak buat Tal Karena dia lebih memilih memainkan kuda ke A3 Dan tetap mengorbankan kudanya Limebeet tergoda dan memakan kuda Tal yang gratis ini Selanjutnya masih sama Gajah G6 skag Raja dipaksa ke D8 Dan apa yang didapat Tal dengan pengorbanan kuda tadi? Kita lihat sejenak kawan-kawan Di sisi sayap raja Gajah dan penteng sangat buruk kondisinya Di sayap menteri pun saya rasa juga sama Kedua kuda di sini juga akan kesulitan buat bermanuver Hal yang buruk juga terjadi pada raja Dengan sengaja Dia berpindah ke file semi terbuka Yang sudah dikuasai menteri dari kejauhan Menteri termasuk yang paling bisa aktif Tapi serius mau solo versus kuat gitu? Oke Kita lanjut Mikhail Tal langsung kurang kada pendek Persiapan untuk kempuran penuh Kita membalasnya dengan C4 Lagi-lagi ini adalah gerakan yang kurang akurat Menurut saya Karena dia dengan sengaja malah membuka file yang dikuasai menteri Tapi Tal tidak memakannya Dan memilih mengunci pion dengan C4 Serta membuka kemungkinan pada menteri keempat Lembit menukar pionnya Tal dengan santai memakan kembali dengan kuda Sekali lagi Tal mengorbankan kudanya Tapi yang ini saya yakin kalian juga tahu Jika menteri memakan kuda Maka jelas gajah A5 adalah skakster ya Lembit memilih mengancam kuda sekali lagi dengan E5 Tal balik menyerang menteri dengan pion C5 Tapi lihat Pion ini gratis guys Dan oke Lembit juga kembali memakan pion pal yang gratis ini Sekarang mungkin kuda akan pergi Tapi lihat Disini pal memainkan gajah ke A5 langsung kawan-kawan Dia menyerang menteri Tapi tanpa ada satu penjaga pun loh Taktik yang sangat keren Menteri gak bisa pergi Karena terpaku pada raja Dan jika menteri memakan gajah Bukan kuda ke P3 skakster kawan-kawan Tapi kuda ke E6 skakmat Dengan terpaksa lembitannya bisa memakan kuda Tal gak mau terburu-buru Menteri memakan pion skak terlebih dahulu Kuda kembali menutup skak Baru gajah memakan menteri skak Dan setelah dibakan kembali dengan pion Guys Lihatlah Mungkin jika saya di posisi putih Akan memainkan benteng F ke D1 Alasnya simpel aja sih Agar benteng bisa memaku kuda Untuk serangan menteri kali pion skakmat Tapi Tal selalu punya cara lain Dia memainkan benteng A ke C1 Sebelum terlalu parah Lembit mencoba membuka pertahanan raja Dengan E5 Sekaligus mengancam menteri Ternyata benteng disini sudah disiapkan Untuk membawa menteri ke C4 Jelas jika sampai menteri masuk ke C7 Itu akan jadi solo versus squad yang sebenarnya Hehehe Lembit berusaha menutupi dengan gajah C5 Kali ini baru benteng F ke D1 guys Benteng ke F8 Dan tanpa basa-basi lagi Tal langsung memainkan B4 Hal itu memaksa Lembit memainkan gajah D4 Dan sayangnya game langsung berakhir setelah Tal Tanpa ampun memakan gajah dengan benteng Ya disini juga Lembit O menyerah Emang serang kali serangan Tal ini ya Jika kalian masih ingat Di posisi yang saya jelaskan tadi Ya setelah pengorbanan awal dari kuda Tal Kedua guda hitam masih disini Gajah dan benteng juga belum gerak Seb raja memang bisa gerak sih Tapi gak bakal cukup untuk bertahan dari kempuran buah Tal Dan akan lebih menarik lagi jika permainan sampai dilanjutkan Kenapa? Karena ini adalah skenario dari Tal Jika putih disini juga memakan benteng Lihatlah Menteri C7 skak Raja hanya bisa ke E7 Benteng E1 skak Raja gak bisa gerak Hanya kuda yang bisa menutup skak Makan lagi dengan benteng skak Oke paksa raja ke F6 Menteri D6 skak Rajanya bisa ke G5 Dan pion ke H4 skak mat dengan pion Iya seperti biasa Sendi pengorbanan Tal emang selalu menarik untuk disimak Saya harap kita semua bisa belajar dari partai mini ini Dan untuk saudaraku muslim Tetap semangat puasanya ya Oke video ini sampai disini dulu guys Karena saya juga lagi gak enak badan Ada yang salah kata saya mohon maaf Salam Just Lovers Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih